Ya kanya aku bahari kada becari sungguh Adanya macam ini pang kekayaan kok Ini orang yang buta mata hati Buta mata hatinya Ya kanya aku nih nakai bahari kada cangkau Kada macam ini pang abah Tapi abah bahari siang malam becari Kada pintar, ngaran ini menasihati anak kak itu Menyuruh anak mati-matian mengurusi dunia Bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu Yang telah dijamin bagi engkau Dan kurang perhatian engkau pada sesuatu Yang dituntut dari engkau Yang demikian itu menunjukkan Atas kaburnya mata hati daripada engkau Nah sekarang apa yang Allah jamin kepada kita Dan apa yang Allah tuntut Untuk kita laksanakan Pertama Allah menjamin Akan memberi rezeki kepada kita Ini dijamin oleh Allah Ujar Tuhan ikam ku beri rezeki Sesuai dengan bagian ikam Nah ini sudah dijamin Jadi kita tidak boleh memikirkan Adakah rezeki ini Karena Allah sudah menjamin Rezeki kita itu ada Yang kedua Allah menjamin Mengulahakan sebab datangnya rezeki itu kepada kita Allah menjamin Allah menjamin Bahwa kita ini Bahwa kita ini Kada akan mati Sebelum habis rezeki kita Itu jaminan dari Allah Kita kada akan mati Sebelum habis rezeki kita Nah keempat Allah menjamin Allah menjamin Sesuatu yang dijatahkan Untuk kita itu Pasti sampai kepada kita Kada bakal takal lain Nah ini empat Jaminan Allah kepada kita Nah terhadap hal-hal Yang sudah dijamin oleh Allah ini Kita kada perlu lagi riput Kada perlu kita bersungguh-sungguh Mencarinya Kada perlu kita Mahabisakan waktu Dan tenaga pikiran Untuk mencarinya Kenapa? Karena itu sudah dijamin Allah Bakal ada Rezeki Yang kedua Allah akan Meulahakan sebab Datangnya rezeki kepada kita Nangka tiga Allah menjamin kita Kada bakal mati Sebelum habis rezeki kita Nangka empat Kalau itu jatah kita Kada akan Takah sebuah rumah Takah sebuah toko Nah Ini yang menjamin Allah Ta'ala Bukan sembarangnya Menjamin Allah Ta'ala Nang menjamin Kalau Allah sudah menjamin Buat apa kita Bapaknya payah Mencari rezeki Habis pikiran Habis pikiran Habis tenaga Habis waktu Kadatah lagi Ditetangga Orang beraruhan Kadamai waktu Kalau warga mati Kadatah tulak Karena kadamai waktu Mencari rezeki Nah ini Nah ini Bersungguh-sungguh Dalam mencari Nang sudah Dijamin Oleh Allah Nah kemudian Apa yang Allah Tuntut Kepada kita Apa Nang Allah Perintahkan kita Satu Hanya ibadah Hanya ibadah Allah menuntut Satu Kepada kita Ibadah Urusan Rezeki Dijamin Ada Nah Jadi Kalau kita Menghabiskan Waktu Tenaga Pikiran Untuk Mencari Rezeki Sedangkan Ibadah Ini Terbengkalai Ibadah Ini Kita Kurang Perhatian Itu Menunjukkan Mata hati Kita Kabur Menunjukkan Mata hati Kita Kabur Berapa Jam Kita Sehari Mencari Rezeki Berapa Jam Kita Sehari Ibadah Bila Banyak Mencari Rezeki Berarti Kita Bersungguh-sungguh Mencari Yang Dijamin Allah Dan Kada Sungguh Dalam Hal Melaksanakan Yang Dituntut Allah Pertanda Mata Hati Kita Kabur Bila Kabur Itu Para Kelawan Buta Artinya Kada Kita Waktu Kita Terkuras Urusan Rezeki Sedangkan Urusan Ibadah Sedikitpun Kita Kadada Ingin Menambah Kemajuan Kadada Ingin Menambah Kemajuan Artinya Kita Berpikir Kayak Apa Sombah Yangku Ini Supaya Makin Ada Peningkatan Kehusuannya Kayak Apa Sombah Yangku Ini Supaya Makin Lezat Kayak Apa Sombah Yangku Supaya Makin Manis Nah Usaha Usaha Kearah Itu Kita Taksir Kita Kurang Tetapi Kalau Pikiran Kita Untuk Bagaimana Dapat Rezeki Yang Banyak Apa Cara Untuk Mendapatkan Rezeki Yang Banyak Kita Bersungguh Sungguh Untuk Itu Menunjukkan Intimas Basirah Menunjukkan Kaburnya Mata Hati Kita Artinya Segera Diubati Jangan Ditarusakan Macam Itu Jangan Ditarusakan Nah Marilah Kita Menyimak Menghayati Pirman Pirman Allah Dalam Dalam Urusan Rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berpirman Allah Alladhi Khalakakum Thumma Razakakum Thumma Yumitukum Thumma Yuhyikum Arrum 40 Allah Jualah Yang Menciptakan Kamu Allah Yang Menciptakan Kamu Kemudian Allah Jua Yang Memberikan Rezeki Kepada Kamu Kemudian Allah Yang Mematikan Kamu Kemudian Allah Yang Menghidupkan Kamu Nah Disini Allah Menjamin Bahwa Begitu Dia Mencipta Makhluk Maka Maka Itu Urusan Allah Yang Memberi Rezeki Makhluk Itu Imam Ghazali Ditanya Amun Ulun Kada Bacari Mau Sudih Ujar Imam Ghazali Mau Bisa Amun Amun Ulun Kada Bacari Bakurang Lah Harta Kada Bakurang Bila kita Mengatakan Bahwa Bacari Maka Hanyar Sudih Bila Kada Bacari Rezeki Kita Bakurang Ini Menunjukkan Orangnya Kita Percaya Kepada Jaminan Allah Orang Percaya Kepada Jaminan Allah Andai Kata Orang Orang Yang Kaya Saat Ini Yang Sugih Wah Ini Yang Menghabiskan Waktunya Untuk Urusan Mencari Rezeki Andai Katainya Tuh Di Rumah Berdikir Berdasbih Menuntut Ilmu Tetap Ini Sugih Yang Macam Ini Juga Sugih Macam Bukan Jadi Orang Miskin Kada Orang Yang Sekarang Punya Kekayaan Miliar Miliar Karena Bacari Memang Cangkal Siang Malam Kada Tahu Waktu Akhirnya Kaya Raya Andai Katainya Itu Kada Becari Beibadah Nuntut Ilmu Akan Dapat Harta Seperti Yang Dia Miliki Sekarang Ini Kada Bebida Sekarang Aku Berhari Kada Becari Sungguh Kada Macam Ini Orang Yang Buta Mata Hatinya Buta Mata Hatinya Sekarang Aku Berhari Kada Cangkal Kada Macam Ini Pak Abah Tapi Abah Berhari Siang Malam Becari Kada Pintar Menasihati Anak Menyuruh Anak Mati Matian Mengurusi Dunia Ada Pintaran Itu Padahal Andai Kata Kada Siang Malam Becari Tetap Jadi Orang Kaya Kenapa Tulisannya Dilauhil Mahpus Pulan Bin Pulan Itu Orang Kaya Guring Cugi Jadi Jangan Beranggapan Kekayaan Yang Ada Sekarang Karena Usaha Usaha Karena Kesungguhan Kesungguhan Itu Jangan Jangan Berpikir Itu Jangan Lupa Tonton Subscribe Like And Share Sampai Sampai Ya Nu Vira Sampai